Inilah saudaraku sahabat tani dimanapun anda berada Ini kemarin kita sudah bangun kumbung budidaya jamur tiram Yang sesuai dengan SOP nya Saya dibilang sesuai dengan SOP karena kita rancang Di sini biar tercipta suhu yang kita inginkan Di bawahnya kita menggunakan pasir nih saudara Nanti dimaksudkan agar Pasir ini bisa menyimpan air di saat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Reginda Jamur Sebelumnya kami ucapkan Minnal wa'idin wa'lfaizin Mohon maaf lahir dan batin Selamat Hari Raya Idul Fitri Satu sawal 1445 Semoga sahabat-sahabat tani ini dikembalikan ke suci Diabuni dosa-dosanya Dipanjangkan umurnya Ditambah Allahumma amin Baik untuk kali ini Mungkin saya berpakaian dinas Saudara-saudara Masih dalam acara PAM Hari Raya Idul Fitri Semoga saudara-saudara sahabat-sahabat tani Kita yang mudik ke kampung Atau pesanak saudara Diberikan keselamatan Dalam perjalanan Dan bisa kembali berkumpul lagi dengan keluarga Dengan selamat Salam Sukses buat saudara-saudara sahabat tani Dimanapun Anda berada Baik untuk kali ini Saya akan membahas tentang Budi daya jamur tiram Tentunya ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Sehingga Anda Menjadi sukses Menjadi petani jamur yang sukses Salah satunya Adalah yang pertama Anda harus mempunyai ilmu Ataupun mentor yang dikuasai Yang benar-benar Menguasai tentang budi daya jamur tiram Yang kedua Anda harus mempersiapkan Alat dan bahan Untuk memproduksi jamur tiram tersebut Yang ketiga Ketiga adalah Yang tidak kalah Pentingnya adalah Anda harus menciptakan Mempunyai kumbu Yang ideal Bagi jamur tiram Bisa kumbu Maksimal Untuk panennya Yang keempat Tentunya disini Sering kita bahas Tentang Pemeliharaan Sebagus apapun Backlog Anda yang produksi Tanpa Anda tidak mengetahui Mengusahai tentang ilmu Tentang pemeliharaan Dan perawatan Backlog jamur tiram Hasil panen Anda Tidak maksimal Kita mempunyai prinsip Bila mana kita Memelihara Media backlog jamur Dan mempertahankan Backlog jamur itu Supaya tidak terserang Penyakit Disitu Pasti Backlog jamur itu Akan menghasilkan jamur Secara Maksimal Salah satunya Yang akan kita bahas adalah Mempersiapkan kumbung jamur Yang akan kita bahas hari ini Adalah Mempersiapkan kumbung jamur Bagaimana Kumbung jamur itu Bisa ideal Di habitat Jamur bisa keluar Dengan maksimal Biasanya Untuk jamur Bisa maksimal Tumbuh itu Di sekitaran suhu 30 derajat ke bawah Sedangkan Banyak yang bertanya-tanya Bagaimana Pak Mensiasati Bahwa di daerah kita Adalah daerah panas Mungkin salah satunya Yang telah Kita videokan Bersama-sama Bisa lihat Anda juga Bagaimana Tata caranya Pembuatan Kumbung Yang ideal Di daerah panas Mari kita kepas Bersama Tentang Pembuatan Kumbung yang ideal Di daerah panas Semoga Video ini Menjadikan Referensi bagi Anda Menambah pengetahuan Bagi Anda Saya yakin Yang mengikuti Channel Reginda Jamur Sudah banyak Yang sukses Mungkin salah satunya Adalah Anda Tetapi Anda Tidak mau komen Silakan Yang sudah berhasil Mengikuti tutorial Ataupun Pernah berhasil Pernah Pelatihan di Reginda Jamur Silakan Komen Di bawah Saya mohon Bantu Anda Like Comment Dan Subscribe Sangat Sangat Membantu Anda Mendukung Channel Reginda Jamur Selamat Menyaksikan Ini sahabat Tampilan luarnya Seperti ini Yang kemarin Sudah jadi Kita Pull Paranet 90% Dan Bawahnya Kita Lapisi Setinggi Dada Itu pakai Plastik Musa Kenapa Kita Batasi Anginnya Untuk Kebawah Biar Tidak Terlalu Besar Karena Emang Untuk Sirkulasi Udara Di kumbung Jamur Ini Sangat Sangat Diperlukan Kalau Terlalu Tertutup Akan Pengap Dan cuaca Di dalam Kumbung Akan Panas Dan Yang berikutnya Rawat Rawat Terserang Hama Seperti itu Ini adalah Tampilan kumbung Di luar kumbung Saudara-saudara Seperti ini Kita ada Empat kumbung Saudara ini Termasuk kumbung Budidaya Yang kedua Ini yang Bangunan yang ketiga Ini adalah Kumbung Inkubasi Dan yang ini adalah Kumbung Produksi Dan yang paling depan Sekali ini Adalah Kumbung Budidaya Juga Budidaya Juga Kita nanti Kepiu Kepiu Kedalam Saudara-saudara Ini Backlog saya Kurang lebih dari Sudah 3000 Backlog Saudara Alhamdulillah Kurang lebih Sudah menghasilkan Jamur Nominal Uangnya Hampir 15 Juta Rupiah Nah ini Kita lihat Saudara Kita review Dalamnya Seperti ini Ini Kumbung Jamur Kita yang Pertama Lihat Saudara Alhamdulillah Pada sehat Ini Pertumbuhannya Ini Sudah Bulan Ketiga Dan ketiga Masih Mantap Kita Semprot Pakai Nutrisi Juga Buatan Sendiri Ini Pinhead Alhamdulillah Bagus Bagus Mantap Nah ini Kumbung Produksi Kita Nih Sahabat Kumbung Produksi Kita Ini Open Kapasitas 1100 Backlog Ini Mixer Dan Ini Alat Press Dan ini Bisa Dilihat Ini Ruang Inkubasi Kebetulan Kita akan Memperluas Kemarin Dipindah Nah ini Untuk Stusunan Organisasi Untuk KTH Reginda Jamur Kebetulan Alhamdulillah Kita adalah Sebagai Ketua Kelompoknya Dan Kita Ini Dari Hulu Ke Hilir Dari Budidaya Sampai Pasca Pemanenan Pasarannya Alhamdulillah Banyak Menyerap Tenaga Kerja Juga Ini Rencananya Kumbung Yang Ketiga Ini Akan Dijadikan Rak Inkubasi Kemarin Baru Dipindah Ke Kumbung Budidaya Yang Tentunya Yang Udah Kita Standarkan Bisa Dilihat Ini Khusus Untuk Kumbung Inkubasi Kita Ciptakan Atapnya Memakai Asbest Biar Agak Hangat Karena Inkubasi Dan Budidaya Sangat Berlawanan Suhunya Yang Diinginkan Untuk Inkubasi Memerlukan Suhu Panas 30 Derajatan 28-30 Sedangkan Untuk Kumbung Budidaya 30- Sampai Kebawah Suhu Yang Dinginkan Ini Kumbung Kita Alhamdulillah Udah selesai Jadi Rak-raknya Untuk jarak Rak satu Ke rak Lain Untuk Pemeliharaan Adalah 70-80 cm Kita Menggunakan Rak single Kenapa Biar kita Memudahkan Cara Perawatan Dan Pemainan Berbeda Dengan Rak double Saudara Karena Rak double Ini Saling Membelakangi Sehingga Kalau ada Jamur tumbuh Di belakang Kadang-kadang Suka Membusuk Tidak Terpanin Ini bisa Distandarkan Seperti ini Tujuannya Memudahkan Tadi Memudahkan Perawatan Dan Pemaninan Kedua Memaksimalkan Hasil panen Ini Saya rasa Sencang Bawahnya Yang kita Cor Adalah Tapakannya Jadi Alas Untuk Penopangnya Kita Cor Sedangkan Untuk Perawatan Kita Isi Dengan Pasir Dengan Masud Dan Tujuan Nanti Kita Setelah Backlog Ini Siap Tumbuh Kita Isi Air Dan Air Itu Akan Menyerap Ke Pasir Sehingga Akan Menciptakan Kumbung Yang Suhu Atau Ideal Bisa Menurunkan Suhu Panas Yang Ada Di Kota Banjar Ini Alhamdulillah Mungkin Untuk Ada 11 Rack Untuk Satu Rack Kurang Lebih 800 Sampai 900 Media Backlog Satu Rack Ini Ada 11 Saya Taksir Sampai 11 Ribuan 11 Kurang Lebih Media Backlog Dengan Target Panen Sekali Panen Itu Bisa Mencapai 50 Kilo Lebih Setiap Hari Karena Kita Memaksimalkan Untuk Produksi Sehari Bisa 3000 Backlog Sehingga Jarak Tanam Jarak Panen Itu Tidak Terlalu Lama Meselium Sehingga Petani Yang Beli Kapasitas 4000 5000 Backlog Itu Akan Sertak Untuk Panen Jadi Kalau Anda Para Petani Berminat Untuk Pesan Media Backlog Silahkan Chat Kontak Nomor Kami Kami Akan Siap Menyuplay Kebutuhan Backlog Di Kumbung Anda Ini Bisa Dilihat Sedara-sedara Hasilnya Seperti Ini Meusilium Balap Kebetulan Ini Ada Penanaman Ada tanggalnya Kita Selalu Sesuai dengan SOP Kita Menanam Tanggal 31 Bulan 3 2024 24 Ini Mungkin Sebulan Selama Penanaman Sampai Panen Itu Kurang Lebih 30 Sampai 35 Hari Bisa Dilihat Dari Proses Pembibutannya Nanti Bisa Panen Umur Berapa Ini Alhamdulillah Kemarin Sudah Selesai Kita Tidak Budidaya Jamur Tiram Saja Kita Ini Ada Pesanan Juga Dari Pelanggan Kita Yaitu Budidaya Jamur Kuping Sekali Lagi Yang Membutuhkan Backlog Jamur Batai Besar Ataupun Pecil Silahkan Bisa Menghubungi Kami Terima Kasih Sahabat Tani Dimanapun Anda Berada Mudah Mudah Dengan Tutorial Ini Kita Tutorial Berdasarkan Pengalaman Bukan Hanya Sekedar Konten Atau Gula Saya Kalau Anda Tidak Percaya Silahkan Anda Datang Kesini Langsung Alamat KTH Regenda Jamur Jalan Majalikin RT 2 RW 1 Desa Waringin Sari Kecamatan Langin Sari Kota Banjar Jawa Barat Nanti Saya Share Alamatnya Di Bawah Di Deskristi Atau Di bawah Ini Nanti Silahkan Anda Yang Memperminat Belajar Tentang Budidaya Tentang Pemeliharaan Silahkan Kita Udah Resmi Mendapatkan SK Dari Kementerian KLHK Republik Indonesia Menjadi pusat Pelatihan Dan Edukasi Pemagangan Bagi Masyarakat Mahasiswa Yang berminat Untuk Menjadi Petani Jamur Ingat Kalau kita Di Jawa Barat Ada jargonnya Seperti ini Kalau Dibilang Jargon Gubernur Jawa Barat Yang Dulu Pak Arirvan Kamil Tinggal Di Desa Rezeki Kota Produk Mendunia Kita Bisa Terima Sedara Saudara Saudara Sahabat Tani Jangan Putus Asa Yang Masih Gagal Masih Gagal Mungkin Disitu Ada Yang Salah Mendingan Masum Telepon Saya Atau Datang KTH Reginda Jamur Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat